Hai semua Selamat datang kembali di channel saya ya Nah di video kali ini aku kembali ngasih tips tentang menabung lagi nah kali ini aku mau ngasih tips tentang menabung 5.000 konten videonya sampai habis ya jadi aku mau ngasih tips tabungan 5.000 ini sesuai berdasar pengalaman aku pribadi nah ini udah tabungan aku selama beberapa bulan ini kalau kalian inget ada video aku sebelumnya yang ini nah ini videonya tentang tips menabung warna China disitu kelihatan tabungan aku yang 5.000 itu masih separoh nah sekarang udah full dan udah nambah di satu botol yang tadi yang satunya aku singkirin cuman nah yang ini cuma dia belum full jadi aku mau ngasih tipsnya nih gimana sih cara nabung 5.000 supaya enggak gagal kayak gitu nah ini catatan menabung aku yang bulan Maret jadi aku biasanya kalau nabung itu nggak pernah aku catat kayak gini nah jadi di bulan Maret ini aku catat nih biar aku punya trackernya sebulan itu aku nabung berapa jadi aku bakal tahu isi tabunganku ada berapa nah disini yang aku stabilo dan aku coret ini tandanya aku nabung nah kalau yang nggak aku stabiloin itu berarti aku nggak nabung tuh di hari itu nah terus untuk yang di atas-atasnya itu ada angka 1 2 itu maksudnya lebihan uang 5.000 yang aku tabung jadi kalau misalkan aku nabung dua di satu hari itu berarti lebihannya kan ada satu jadi aku tulis satu kalau aku nabung tiga lembar lebihannya kan ada dua jadi aku tulis dua di atasnya jadi supaya aku tahu sih totalnya dalam satu bulan itu berapa aku nabungnya awalnya aku cuma iseng buat nulis kayak gini supaya pengen tahu aja ya kan nabungnya berapa tapi ternyata setelah aku tulis dan aku tahu satu bulan ternyata aku nabungnya sampai 265.000 loh aku jadi malah makin lebih semangat kayak gitu buat nabung kan karena kalau aku nggak catet aku nggak tahu nih isinya berapa di dalam botol aqua ini nah ketika aku catet kan aku bakal tahu ya kan berapa isi yang aku tabung dalam satu bulan aku bisa totalin tanpa perlu penasaran setiap hari kalau aku ketika aku tahu totalnya berapa aku malah makin termotivasi buat nabungnya jadi ini aku bikin lagi ya untuk tracker aku yang di bulan April itu menabungku berapa aja jadi aku ini selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih langsung sini yang berapa kamu tabung jadi kalau kamu cuma nabung 5.000 satu lembar berarti cukup kamu coret aja enggak perlu kamu tulis bayangan tapi kalau kamu nabungnya 23 atau 4 kamu tulis lebihannya di atasnya itu jadi nanti ketika jumlah ini tuh enak kayak gitu nah juga ini aku kasih contoh Buat ngelipat uangnya sama ya Kayak uang ngelipat Cara aku ngelipat uang di menabung uang 2000 video yang ini Jadi dilipat seperti ini Supaya nanti masuk di dalam botol itu Banyak dia gak kebuka-buka Jadi isi botolnya Juga bakal lebih banyak kan Jadi nanti kalau ketika kita buka Kita bakal panen raya uang 5000 Jadi teman-teman Kita itu gak pernah boleh Ngeremehin uang-uang kecil kayak gini Dari uang 5000 begini Kalau kita komitmen aja Dalam satu hari kita nabung Satu lembar per bulan Kan dikalikan 30 itu kita bisa Nabung 150 ribu Dikalikan 12 Itu kita bisa punya uang Nanti dalam satu tahun Itu jadi 1.800.000 Dari uang 5000 kita punya uang Satu juta delapan ratus Itu kita bisa belikan handphone loh Itu kalau kita nabungnya Cuma satu lembar satu hari Kayak tadi aja saya di bulan Maret Saya bisa nabung 265 ribu Lebih dari 30 lembar Padahal saya gak tiap hari nabungnya Ada yang bolong-bolong Nah kalau kita taruh aja Di dalam satu hari itu Minimal kita nabung dua lembar Nah artinya Dua lembar dalam satu hari Jadi dikalikan satu bulan Itu kita dapat hasil Tiga ratus ribu Dikalikan satu tahun Kita udah punya uang Tiga juta enam ratus Bayangin dari uang lima ribu Kita punya uang Tiga juta enam ratus Kita udah bisa beli Handphone android Yang lumayan bagus Dari uang itu Berawal dari uang lima ribu Yang nabungnya gak pake Sayang Karena dianggap Uang kecil Tapi setelah satu tahun Kita bisa ngasilin Uang yang banyak Nah jadi itu teman-teman Saya maksud Jangan pernah ngeremen Uang kecil Karena Memang ketika Dia satu lembar Nilainya gak berarti Gak akan ada uang Satu juta Kalau kurang lima ribu Nominalnya gak akan Genap jadi satu juta Jadi Mulai sekarang Teman-teman Hargai uang Berapapun nilainya Dan juga Ketika kalian mau nabung Tetapkan nominal Berapa yang ingin kalian tabung Dan Kalian harus tanamkan Di otak kalian Ketika kalian lihat Uang yang nominal kalian Akan tabung itu Uang itu gak Laku Dan uang itu Harus buru-buru Disisihkan Disimpan Supaya kalian bisa konsisten Buat nabung uang itu Gak sayang Jadi Sampai disini aja dulu Video menabung Lima ribu kali ini Semoga bisa Memotivasi Teman-teman semua Dan sampai ketemu Di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton